Oke kita lanjut di kandangnya Mas Rudi Admin PHN Koloni pendiri PHN Koloni adalah Bapak Swaci Satunya Mas Rudi, ini kandangnya yang selalu rame ini dikunjungi, rame mengunjung kandang ini Satu dua udah dikati sedek semua, wih, wadah, berapa tiga calonnya ya? Ini sedeknya, rangkanya bajar ringan, cukup, ya gini aja, terus, eh sudah mending lah, joss lah Yang dulu paranet, sekarang diganti sedek, terus pintunya dulu kan di depan, sekarang di samping Senang sekali saya main disini, wuuuuh, berantap Umur 27, umur 27, yang bawah pulma kota, ini ya, ini keinja-inja nggak apa-apa makotnya? Nggak, banyak, banyak ya, temennya, temennya banyak, ini nggak dikeruh pak ini? Nggak, ini nggak pernah dikeruh pak, nggak mau ya, dari awal, ya walaupun dari sedeknya nggak mau ya pak Sedeknya, jalan nggak ini? Sedeknya, jalan nggak Oh, jalan nggak Sedeknya, ini, ini nggak ditenangin sih, sorry ya, kita iklan dulu, memang belinya di kita, semua di kita, pelat-pelat semua, wih, pokoknya Terus apa nih pak? Ini pak, eh, semuanya lah pokoknya, wih, ya terus nggak ada makotnya pak? Nggak ada makotnya pak? Nih, keruh Bawah Yang bawah ada makotnya Oh, iya, 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 iya Struktur dari awal kan memang tidak untuk makot, jadi, kalau dikasih makot, ya keluar Jadi, kotoran itu ditari yang di sini ya pak ya, terus dibuang ke bawah biar dimakan makotnya Sama, coba Kalau memang dari awal di setting untuk makot ya Seharusnya ya ada, ini penghalang ya pak Ayam ya pak, nyoneng ya pak, seger-seger Semoga teman-teman, semoga tambah sukses di Berkah, berbagi ilmu Tidak capek-capeknya, pokoknya ngajarin teman-teman Nusantara untuk mendapatkan ilmu di grup PHN koloni tercinta pak Yang mau Oh, yang mau PHN sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditambah 1 PHN koloni Sekarang nambah pak, PHN packing, peternak, bebek, pedaging Itu aku gak ikut, karena bukan patung Jangan repot ya pak, ngurus satu grupnya ya Alhamdulillah setiap hari ada orang masuk ya Sekarang tetap grup 300an lah Itu aja kita batasi, karena maklumlah tenaganya itu ngurus 300 orang ini ya lumayan ya, lumayan capek Kalau dikasih magot seperti ini teman-teman, gak cici pak Enggak, ini kotoran magot, bukan kotoran ayam Kering ya pak ya Ini kotoran magot, bukan kotoran ayam Ini sudah beri kotoran magot Ini berapa hari gak ditarik? Ini dari check-in sampai sekarang Dari check-in sampai sekarang gak ditarik? Belum ditarik Dari check sampai sekarang Memang terbukti pak ya, magot ini membantu ya Ya, jadi APK 24 jam APK khusus kohe 24 jam APK khusus kohe? Oh APK nya magot Khusus kohe Ini khusus kohe Ini ini APK ini Makan kohenya gimana buat 24 jam Nah ini udah biasa pak Itu udah Ini beberapa hari lagi bertelur sejepan ini Ya gitu Pasti akan ada magot baru gitu 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 ya pak ya Generasi Ayo pak Magotnya apa lagi nih? Terus mulai masukkan magot ke bawah itu umur berapa? Mulai dari cekin pak Sana pak, sebelah sana Dari kecil? Dari kecil itu belum cekin Sudah ada telur magot yang harus saya besarkan Tidak Waktu ayam masuk Umur 1-2 hari sudah Magot sudah masuk Sudah masuk magotnya Sudah siap makan kohen Umur 10 hari tadi ya? Tidak, umur 2 hari ayam sudah masuk kohen Sudah masuk magot? Sudah masuk magot Oh iya ya Ini hitam Ini bukan petaran ayam Ini petaran magot Ini pak Katanya untuk petaran magot ini buat Apa ya? Pupuk bagus pak Ini pupuk super ini pak Ini pupuk super Ini pupuk super Pupuk pembuat Pupuk pembuat Pupuk super ya? Kalau buah-buah ini masakan melon Lebih bagus Pada ini Ini kan sudah dingin pupuknya Ditaruh setnya tidak panas Tidak panas pak Kalau ke toko kere kan panas Panas Dingin pak Ini yang namanya pupuk spesial Apa namanya pupuk apanya pak? Kasgot Kasgot Artinya? Kasih magot Kasih magot Ini namanya Kasih magot Kayak granul Kayak granul ya Kayak pasir Kayak pasir Ini bagus untuk tanaman ya Buat teman-teman yang pertanian Sekaligus punya pertanian ini Si penyakit pupuk ini Ini nanti yang siapa ya? Yang ambil pak Yang ambil pak Oh ya ada nih Ini juga di tubuh Bukan peternak Petani Petani? Dijual atau di anu? Dijual deh Berapa pak? Ada nilai berdukir Kemarin sih katanya Satu karung Satu karungnya Kemarin berapa? 30.000 kan berapa? 30.000? Wah Luar biasa teman-teman Tapi yang kering Ya kering ya Alhamdulillah lah Kalau 30.000 Aku jadi ingin Comback ini pak Di peternakannya pak Pasalnya pak Kasih bebek juga pak Makan makotnya Ya makotnya Makan ayam juga bisa Terus belinya gimana saya? Kalau makotnya itu belinya Tak produksi kan pak Sebentar lagi pak Tak produksi besar-besar Saya mau beli berapa harganya? 5.000 aja Berapa? Satu kilo Satu kilo Kalau beli banyak kan bisa kurang Banyak Tambah banyak pak Nanti yang dimakan bebek ini Ya oke Tapi ini nanti Kedepannya ya no pak Kita bikin yang Mabet full Mabet full ya Ya potong lah Jangan 5.000 kalau saya ya Oke Sebenarnya kalau untuk orang-orang itu 10.000 Waduh Jadi teman-teman Jadi mulai umur 2 hari Sudah dimasukkan ya makotnya Di dalam sini Jadi Tadi semua Kada waktu proses itu kan masih Telur pak Terus Sudah jadi magot besar umur berapa? Dari telur itu 7 hari pak 7 hari ya Sudah bisa makan Ke yang atas ini Ditarik Karena konstruksinya Tidak di set untuk Magot Jadi ini Dikasih alas Ditarik Ditarik Dibawah Ini sebenarnya Makanannya kurang pak Makanannya masih kurang Oh ini artinya kurang ya Kurang makan Kurang makan Kurang makan ya Ini kan Kotorannya dimakan Makot yang baru kan Habis Habis ya Nah Ini yang kandang ini Coba Kita sama-sama pak ya Kandang sebelahnya Ini yang kandang satu Ini kandang baru Ini kandang baru sih sebenarnya teman-teman Yang sering kita shot kita video ini Ini Ya panel tetap buatan kita Tidak Juru barang Juru barang Loh Juru barang Loh 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 Ini disekat ya Jadi dua Saya cek udah ganti Sudah pakai Makin kita semuanya Termasuk talang-talangnya Gak bocor lah Aman ya Joss Masang sopok Loh Loh Ini mana ini kotorannya yang bawah ini pak Loh Loh Coba Bentar, 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 bentar Yang baru pesannya Oh Ada Kalau sore kan ini kan Ada Ini kan perlu beres ini Nah Kalau perlu beres taruh Buahnya apa itu pak Oh ini masih Ya ini pak yang buat makan ayam, makan bebek, makan lele Itu ini Saya mau pak nanti buah Ya boleh Produknya banyak Karena saya punya Bebek Buat makan nah Ini bagus Ini tarik Dulu kan ini Tabrikan pak Kenapa Laksan Di rayitar semua pak Terus nanti bulurnya yang pak Pertamanya Tau Di Di tempat Ada yang kadang baru Di pabrikkan Oh Dulu kan bulurnya di saya Ya Karena kurang Maksudnya Ya Listriknya nggak kuat pak Oh listriknya nggak kuat Listriknya nggak kuat Kalau ini kan pakai flamos sih pak Ya Jadinya bisa Flamos ini ringan Tariannya bisa buat kerja teman-teman kalau pangkos kalau pangkos ini ganti sama rakitan rakitan bukan karena apa karena listernya ya ini pak nepet pak terus raknya diambil disini disebabkan angin biar ada seri pulang biar ada ruangan dua rak ini ada satu rak dua rak juga bagus yang penting itu manajemennya pak dua rak atau satu rak yang penting orangnya ini kandang dua katakanlah ya kandang kita tiga pak eh mantap tenang sayang perkembangnya juga wow ini umur 29 kayak umur 30 ya pak eh 27 ya 27 kayak umur 30 mantep mantep ayamnya teman-teman nggak ada timbangan nggak ada timbangan itu pak nggak timbangan coba pak yang sini pak satu ya sebarang satu ya berapa lima ekor kita mau uji tes ayam di umur 27 hari teman-teman di kandang rak itu Pak bentar lagi bentar lagi kandang tiga dulu mana jalannya dulu ini loh ngerusak pak kurangan ini kurang maksimal sedot angin ya pak ya karena dulu lebarnya 12 meter ya setelah belah nih tengah-tengahnya pakai apa ini Pak bukan di belah, cekat. cekat itu pakai talang, kenapa nggak pakai terpal? biar cepat, pakai talang lebih apa Pak? biar cepatuh ayam. oh gitu, ya pakai A12 saja dulu. cepatuh Pak? A12? cepatuh bolong. ketimbang-ketimbang yang sana ya, balik-balik. jantan satu, petina empat. jantan satu, petina empat. jantan dua, petina tiga lah. petina. jantan. petina dua, petina dua. betina, betina. asak-asak, asak-asak. cak-acak. apa itu? jantan, petina. nama. iya, petina. jantan lagi satu. jantan lagi satu. jantan. jantan. Yuk kita timbang lima ekor, ketemu berapa. buatan tuan penasaran teman-teman kandang rak di usia 27 hari Bismillahirrahmanirrahim 8 kg 8 kg berarti satu berapa teman-teman 8,5 ya dibagi 5 8 kg yang sate sakes ambil katakanlah 8,3 Pak 8,3 dibagi 5 berapa Pak 1,6 16 dulu maju berapa hari ini Pak maju tiga hari Pak 16 biasanya kan di umur 30 bersama 16 ini tapi ini sudah kecapai di umur 27 pakannya Pak Pakannya yang bawah ini luar biasa tadi ya memanfaatkan kandang bawah untuk jadi kandang rak jadi karena teman-teman kalau mau bahan kandang nggak usah ingkat Pak ya sebenarnya dimaksudkan kandang rak aja satu atap satu atap aja nggak usah dua lantai nggak usah dua lantai bawah plus tire gini nggak usah dua lantai bawah plus tire gini ya guys udah ya aksesnya juga enak udah kalau ke atas kan masih manggul-manggul di sini kan nggak pakai arpul pakai sorong tinggi ya cukup dua meter Pak ya cukup ya kalau dua meter tapi nanti kan lakonnya kan lebih luasa 190 maksimal jadi untuk luaranya cukup tambah tertarik insya Allah ini saya akan bukan buat kemitraannya ya buat kandang lah segitulah tadi hasil imbangan temen-temen ketemu udah perasaan 16 lah bisa-bisa lebih bisa kurang atau 15 terasa dengan nomor 27 sudah lebih dari sangat cukup dilihat dari kondisi ayamnya bulunya bersih kepalanya juga besar tenggernya bagus merah matanya bersih hatinya nggak ada cekrek ibunya juga kotor badis lahat nggak ada kakinya besar-besar bau juga sangat pungini kalau tanya ada makut sepahun nggak apa ya kita ke belakang aja ya kalau cepat nggak bau kita tes di belakang dekat bawah itu misalnya kan tempat turbulensi boleh bau ya kalau bau bilang bau kalau bau sih seger ya eh kasih kontorannya enggak nggak kayak misalnya kotoran kalau git-git gimana yang lengket-lengket sengah gimana ini tidak biasa ya manis ada manis-manisnya gitu loh jadi ini cenderung agak seger nih teman-teman kayak ada manis-manisnya gitu loh ya kalau bau kotoran tetep ada ya cuma dia kotoran nasi kotorannya ngarung supaya seger lah pokoknya kalau teman-teman bisa ngerasain ya datang ke sini belajar ke sini insya Allah bisa bisa ya bau kotorannya malah kotoran ini loh kotoran kanas ini ya yang rasa bau kayak bau pakan malah bau pakan cuma kalau di bawah ini kayak hampir nggak ada ya rasanya ini dekat blower ya dekat blower teman-teman ya ini solusi nih saya support banget populasi berapa yang ini populasi tujuh ribu lebar kandang lebarnya ini lebar kandang gimana 6 6 6 6 6 6 kali tiga 30 meter 6 kali tiga panjangnya 22 6 meter dikali 26 meter kan tiga kandang lebarnya 6 meter berarti sekitar dua ribu dua ribuan untuk satu kandang ini hanya cukup 6 meter lebarnya 22 panjangnya ya mantap sekarang kan saya potong belakang 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 dan tengah-tengah ini harus wajib lebar ini enggak apa-apa enggak mentok disini nanti buat akses makan arco panen kalau cuma satu tingkat ini panennya enak apa ya argonya semua serta mudah kalau sebenarnya tidak dipotong pun enggak apa-apa karena ini memanfaatan ruangan yang kecil dijalannya kecil pokoknya disesuaikan lah dengan kandang ya saya cocok sih kalau lebarnya segini ini pas untuk muter-muter arco mainin juga enak semua serta enak luar biasa ya mas saya mas emang gue bingung gue kagum ya kagum sama bingung jadi satu ayamnya gimana mas ayamnya ini pembalap waktu ini mas ini kebetulan kalau enggak salah nih ya kalau enggak lah ya umur ayam ini sama-sama punya ini ayo ya 27 Hai aku telingan aku aku inget aku ayamnya sama persisnya ceknya sama iya ikut ciumas bibitnya MP ini cuma orang kaya kemitraan Ganesa kemitraan Ganesa kemitraan Ganesa kemitraan Ganesa kemitraan Ganesa per jauh ini apa ini Pak coba Pak pepan ya coba Pak pepan PP 12D ini mas Aiman sama-sama eh saya nggak bingung lagi kerataan ini jauh jauh kerataan jauh bumut dibawahnya sampai kamu mau tuker makan apa mungkin pakai aku yang bagus ya mau tuker makan kocok, syukur masyarakat ya makasih sekali ya enggak boleh aku jadi syukur ini iya, amin usaha jatuh ya pak aku masih tetap belajar ini amin nanti insya Allah lah ada perbedaan mas, cuma bedanya disini rak, disana masih hotel insya Allah terbukti ya mas, ada rak insya Allah selama perjalanan ini iya perjalanan ini iya jadi aku inget aku aku inget aku si mewai aku inget kemarin kesini kan cikinnya sekana sama cikin barang-barang cikin iya di pasuruan saya di blitar dengan ke darah ini kadang rak, sana kadang kotak di blitar matahari satu, pasuruan kacang pas ales hahaha oke 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 ini sejuk juga loh pak iya sejuk teman-teman teman-teman pengakuan dari mas ayman dan mas ayman juga ternanya apa teman-teman juga anggota pehan koloni sudah tiga tali kesini insya Allah ya bahwa seri kayaknya ya dan kita lah semuanya sepakin menyebarkan saya kerjasama dengan tim tim yang dari jawa timur yang lainnya ya untuk mengembangkan ini hasil dari kandang rak koloni teman-teman ya semangat selalu yang melihat konten penam CC supaya lebih bagus lagi pelajar ilmunya yang kurang mari kita berbaiki yang tidak baik mari tingkatkan lebih baik saya rasa cukup ya berdurasi berlebih 20 menit penam CC mengadukan konten kandang rak koloni dengan magot dengan bermanfaat bermanfaat amin amin salam dulu buat teman-teman Yusantara supaya lebih semangat pak kita tutup pak mencap salam dulu dong teman-teman salam peternak Nusantara salam peternak sukses salam peternak hebat mantap semangat hehehe